Terima kasih Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu sekolah di kota Tasik Malayani Yang dalam perkembangannya kemarin ada sebuah berita yang cukup viral Yang disampaikan oleh pihak keluarga pelapor Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan teknologi secara utuh Sehingga kemudian bisa memberikan informasi secara utuh juga kepada seluruh masyarakat Bahwa pihak Polrestasik Malaykota menerima laporan terkait dengan kejadian ini Dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada tanggal 16 Mei 2023 Dimana pada saat itu selaku pihak pelapor adalah saudari IEP Yang merupakan ibu dari statusnya saat ini sebagai anak korban Terkait dengan laporan disampaikan maka kemudian Satreskrim Polrestasik Malaykota melakukan kegiatan penyelidikan Meminta keterangan terhadap beberapa pihak sehingga kemudian bisa merangkai kronologis dan kejadian ini secara utuh Dalam perkembangannya di tanggal 17 Mei 2023 Kami dalam menerima kunjungan dari pihak sekolah yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut Disertai dengan kedua anak yang pada saat itu posisinya terlibat dalam kejadian ini Dan masing-masing didamping oleh keluarganya Mereka menyampaikan keinginannya baik secara verbal langsung Kemudian diperkuat dengan administrasi Serta wujud video Terkait dengan permohonan upaya mediasi atau memperdamaian dari kedua pihak Tentu saja hal ini kemudian kami sifatnya melakukan keinginan tersebut Karena memang dalam hal penanganan dugaan tindak pidana Dan dalam hal proses penyelidikan Termasuk penyelidikan Memang diperkenankan Dilakukan kegiatan restoratif justis Terjadilah kesepakatan pada saat itu perdamaian Dan itu semua sudah diperkuat dengan administrasi dan motivi yang ada Dalam perkembangannya Di hari Jumatnya di tanggal 19 Ada sebuah pertemuan yang dilakukan di sekolah tersebut Yang mana tidak mengundang dan melibatkan dari pihak kepolisian Dan tidak mengundang dari saudari YP ini Selaku pelapor dan selaku orang tua dari anak korban Dari hasil pertemuan tersebut Maka kemudian saudari YP selaku pelapor Merasa ada hal yang sifatnya ketersingguan secara personal Sehingga kemudian yang bersambutan Menyampaikan kekesalannya itu Dan mencurahkan isi hatinya melalui pemberitaan di media sosial Terkait dengan perkembangan yang ada Maka kemudian kami menjemput bola Mendatangi dari pihak bersambutan dan menanyakan Bagaimana kemudian arah dan keingin dari pihak pelapor berikutnya Yang bersambutan kemudian menyampaikan Ingin melanjutkan kembali Terkait dengan Laporan yang sempat disampaikan pada tanggal 16 Mei kemarin Maka kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan Melanjutkan penyelidikan yang ada Selama dua hari ini kurang lebih Dan kemudian dari hasil penyelidikan tersebut Maka kemudian kemarin sore Penyidik melakukan kegiatan gelar perkara Dan kemudian meningkatkan Status penyelidikan menjadi penyidikan Terhadap Tindak bidang kekerasan terhadap anak ini Maka kemudian ada Beberapa orang anak Yang berposisi sebagai anak Yang berhadapan dengan hukum Satu berposisi sebagai anak korban Kemudian satu orang Berposisi sebagai anak yang berkonflik Dengan hukum Dengan statusnya anak Dan enam orang lainnya Sebagai anak saksi Dari Kegiatan Penyelidikan itu Maka kemudian kami Pada hari ini Melakukan kegiatan rilis Menyampaikan perkembangannya Ada pun Alar bukti yang kemudian Sudah kami amankan Dan kami peroleh Yaitu berupa Keterangan visel Antara perhitung dari pihak kedokteran Dari pihak medis Kemudian keterangan-keterangan saksi Yang menguatkan terhadap Kejadian tersebut Dari hasil Kesimpulan Para penyidik Dan hasil tiga perkara Maka kemudian Kejadian ini tergolong Pada kejadian Tindak bidang kekerasan Terhadap anak Sebagaimana yang diatur Dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Yang merupakan perubahan Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang pendidikan anak Yang mana Ancaman hukumannya Tiga tahun Enam bulan Penjara Ada pun Terkait dengan Perkembangan berikutnya Maka kemudian Penyidik akan melakukan Yang pertama Melakukan koordinasi Dengan para pihak terkait Nanti kami juga Melakukan koordinasi Dengan pihak BAPAS Kemudian dari pihak KPAD Terlalu maksud Juga dari pihak Bengsos Dan Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peranjalan pidana anak Maka kemudian Kami akan menurunkan Kesempatan Diversi Musyawarah Antara kedua belah pihak Yang kemudian Dihadiri oleh Pemperan pihak terkait Untuk kemudian Memberikan keuang Terhadap Musyawarah tersebut Yang dalam Undang-undang tersebut Disebut dengan Diversi Nanti perkembangannya Seperti apa Kita juga akan Sama-sama memantau Perkembangannya Yang jelas Dapat kami pastikan Bahwa Penyidik Di Satres Di Polres Tasik Malekuota ini Bekerja Sesuai dengan SOP yang ada Bekerja sesuai dengan Mekanisme yang ada Dan kemudian Mengakomodir Berbagai perkembangan Yang ada Selama Perkembangan tersebut Bisa kemudian Disesuaikan Lagi-lagi Dengan ketigaan Mekanisme yang ada Mungkin itu Beberapa keterangan Yang perlu kami sampaikan Sebagai hasil Perkembangan Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton